Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencoba mereview USB WiFi TP-Link TL-WN722N nah ini penampakannya TP-Link WN722N merupakan USB WiFi yang bisa digunakan untuk menangkap sinyal wifi juga sekaligus untuk bisa digunakan sebagai pemancar disini kalian bisa lihat tombol di sampingnya ada WPS mudah-mudahan cukup jelas ini untuk memudahkan menemukan router panarima dari yang akan menangkap sinyal dari USB WiFi yang akan kita setting sebagai AP ini menggunakan port USB juga memiliki antena antena ini bisa bisa dilepas nah seperti itu bisa dilepas ya bentuknya baut lihat disini kalau kalian menginginkan mengganti mengganti antena ini bisa digabungkan antara USB yang sudah ada dengan antena eksternal antena outdoor jadi lebih jadi lebih dapat menangkap sinyal lebih kuat dibanding antena internal ini sebenarnya digunakan untuk indoor tetapi bisa digunakan juga untuk outdoor contohnya saja kalau kita gunakan socket USB kita untuk indoor kita bisa masukkan ke port USB seperti ini masukkan nah seperti ini tetapi kalau misalnya tangkapkan sinyalnya kurang kalian bisa gunakan USB extender kabel USB extender untuk menempatkan USB WiFi ini di luar kemudian kemudian kabel USB nya dimasukkan ke laptop kalian nah kalau dalam review kali ini saya akan membahas tepeling ini digunakan untuk sebagai repeater dari sinyal hotspot yang setelah ada mora mau masuk TV ini masuk TV dah review ada kucing dah duduk nah seperti saya disebutkan sebelumnya ini bisa kita gunakan antena diganti dengan antena outdoor sehingga memperluas jangkauan sinyal dari WiFi kita kalau untuk indoor kalian tinggal memasukkan ke port USB yang tersedia di laptop kalian seperti ini untuk Windows 10 itu langsung biasanya auto detect jadi tidak perlu menginstall driver lagi lampunya menyala kita lihat apakah sudah terdeteksi atau belum ke sinyal WiFi nya nah disini menggunakan yang terkoneksi sekarang menggunakan kartu WiFi atau wireless card bawaan laptop tapi kalau kita pilih WiFi di atasnya nah disini ada WiFi 2 WiFi 2 itu wireless card nya dari USB WiFi apa yang dipasang seperti itu kita lihat lagi chattingnya ke network internet setting kemudian ke saya gak ada option apakah sudah terdeteksi atau belum ini dari TP link nya sedangkan sedangkan ini wireless card bawaan laptop nya nah kalau sinyal nya kurang kalian bisa pasangkan lagi ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya kalian juga bisa memasangkannya ke antena outdoor dengan menggunakan kabel victail yang disambungkan ke USB WiFi seperti ini nanti saya akan sediakan gambarnya karena saya tidak mempunyai antena outdoor jadi cukup dengan gambar saja selanjutnya setelah dimasukkan seperti ini kita harus menginstall aplikasinya untuk setting USB WiFi ini sebagai repeater sebagai repeater terima kasih